Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel ini. Kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang begitu inspiratif dari negeri Sakura, Jepang. Kisah seorang mu'alaf yang akhirnya menemukan tujuan hidup yang sejati dalam Islam. Perjalanan spiritual ini penuh dengan pelajaran berharga yang mengingatkan kita akan keindahan hidayah dari Allah SWT. Yuk, kita simak kisahnya bersama. Kisah mu'alaf Jepang ini adalah contoh nyata bagaimana hidayah Allah dapat datang melalui berbagai jalan. Dalam pencariannya, ia merasa ada kekosongan di dalam hidupnya meskipun hidup di tengah kemajuan teknologi dan budaya yang modern. Namun, setelah mengenal Islam, ia merasakan ketenangan yang luar biasa, menemukan jawaban atas pertanyaan hidupnya, dan akhirnya memilih Islam sebagai jalan hidup. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dapat merangkul siapa saja, dimanapun mereka berada. Judul, Kisah mu'alaf Jepang, Temukan Tujuan Hidup Dalam Islam Kaiji Kadirwada merupakan seorang aktivis komunitas muslim di Jepang. Kepada Republika, ia menuturkan perjalanan hidupnya sejak kecil hingga akhirnya menjadi seorang mu'alaf. Dahulu, ia tumbuh besar di lingkungan yang cenderung sekuler. Dalam artian, keluarga dan warga sekitar tidak begitu mementingkan hal-hal yang bersifat religius. Terlebih lagi, kedua orang tuanya skeptis terhadap agama-agama. Mengenai Islam, mereka juga terpapar pemberitaan yang kerap menyudutkan kaum muslimin, terutama pasca peristiwa serangan terorisme di Amerika Serikat AS pada tanggal 11 September tahun 2001. Media Jepang sangat intens ketika memberitakan tentang ISIS dan mengafiliasikannya dengan Islam. Padahal, itu hanya karena kebetulan anggotanya mengaku muslim. Nyatanya, antara apa yang saya lihat di media dan yang saya temui secara langsung jauh berbeda, ujar dia. Saat menjadi pelajar, Kaiji lolos seleksi pertukaran pelajar ke luar Jepang. Ia berkesempatan menempuh studi selama beberapa waktu di Brunei Darussalam. Pada tahun 2015, Kaiji tiba di bandar Seri Begawan. Sepasang suami istri menyambutnya di bandara. Mereka inilah yang akan menjadi orang tua angkatnya selama di Brunei. Beberapa pekan di negeri Asia Tenggara itu, Kaiji memetik hasil positif. Baginya, kehidupan warga setempat sangat menarik. Mereka mayoritas beragama Islam. Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian masyarakat di sini. Di Brunei, saya baru paham dan mengenal tentang ajaran Islam. Teman-teman saya di sana selalu antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tentang Islam tuturnya. Itulah perjalanan spiritual dari Kaiji Wada. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak hikmah yang berharga. Salah satunya adalah bahwa hidayah itu murni datang dari Allah dan dia akan memberikannya kepada siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Dalam perjalanan hidup, mungkin kita sering merasa hampa dan kehilangan arah. Namun Islam hadir sebagai petunjuk yang membawa kita kembali pada tujuan sejati hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah. Kisah mu'alaf ini mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang memberikan kedamaian, makna, dan tujuan hidup yang jelas bagi siapa saja yang mau merenungi kebenarannya. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, sahabat, kita sudah mendengarkan kisah penuh inspirasi dari seorang mu'alaf Jepang yang menemukan tujuan hidupnya dalam Islam. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur atas hidayah yang Allah berikan dan terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya. Jangan lupa untuk share video ini, like, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.